Angin datang dari arah utara, kembali ke selatan dan mengangkat atap rumah milik Nurkam di desa Sumengko, duduk sampean Gresik. Melihat angin mengutar di atas rumahnya, Nurkam mencoba menahan pintu agar angin tidak masuk ke dalam rumah. Namun, angin terlalu kencang dan membuat atap rumahnya terbang sebelum roboh menimpa rumahnya. Angin puting beliung datang pukul 4 sore sebelum disusul dengan hujan deras. Selama angin bergerak, Nurkam mencoba menyelamatkan diri dan keluarganya. Beruntung tidak ada korban luka dari kejadian ini. Awalnya itu dari utara, utara masuk, sampai situ mengatap di dalam itu, atapnya naik, sampai situ turun lagi, biar pecah. Keluarga itu sementara saya usipkan. Hal yang sama juga dirasakan Kotimah, yang atap dapurnya terbalik menimpa genting rumah induk. Takut basah karena hujan, keluarga Kotimah segera menutup rumahnya dengan asbes. Pasal kejadian warga merasa trauma karena angin puting beliung menghancurkan rumahnya. Mereka berharap segera mendapat bantuan untuk membetulkan rumahnya yang rusak.